Intro Sudarlun sebanyak 75 prajurit korps PASKAS TNI Angkatan Udara terlibat dalam penerjunan penyegaran Minggu 14 Februari 2021 pagi Kegiatan yang dilakukan di Apron Lanut Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar itu dibuka untuk umum Latihan itu diikuti 38 prajurit dari Batalion 469 PASKAS serta 38 personil penerjun dari Kompi Senapan B Loksmawe dan Kompi Senapan C Banda Aceh Kemudian sebanyak 29 prajurit terlibat penerjun statik serta 9 personil tergabung dalam penerjun Free Fall Pada prajurit penerjun statik melompat dari ketinggian sekitar 2.000 kaki sementara untuk terjun Payung Bebas dari ketinggian 8.000 kaki terima kasih terima kasih Selanjutnya di atas kita persiapan lagi, pasukan-pasukan yang bergantung, menjalankan tepat di pertahanan musuh, sehingga musuh takdir dan lari terbihir-bihir menjalankan selamanya. Komandan Lanut Sim, Kolonel Penerbang Henry Ahmad Badawi mengatakan, kegiatan penerjunan ini dilaksanakan setiap tahun dengan tujuan menjaga kemampuan prajurit dalam menjaga kedaulatan NKRI di udara, khususnya di wilayah ujung barat Indonesia. Rangkaian kegiatan penerjunan penyegaran dari pasukan khas TNI Angkatan Udara. Ini adalah program dari Korp Paskas TNI Angkatan Udara untuk melaksanakan jungar atau penerjunan penyegaran bagi personil-personil Paskas yang ada di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di wilayah Aceh, di mana Sultan Iskandar Muda yang merupakan pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di wilayah. Aceh ini menjadi salah satu rangkaian operasi udara, baik itu operasi pertanian pangkalan maupun perubatan pangkalan. Selaku pasukan khusus Angkatan Udara, Paskas merupakan pasukan yang terlatih, terdidik, profesionalis dalam masakan tugasnya. Untuk itu program Angkatan Udara pada tahun ke tahun untuk melaksanakan penerjunan penyegaran bagi personil-personil Paskas tersebut.